Bagi para penggemar film horor Indonesia, pasti sudah tak asing lagi dengan cerita horor dari film ini. Di bulan Mei ini, The Doll 3 akan kembali menghiasi bioskop seluruh Indonesia. The Doll 3 menampilkan sebuah boneka bernama Bobby yang bisa berjalan dan bergerak. Bahkan boneka tersebut terlihat membawa pisau yang sudah berlumuran darah. Lantas bagaimana sinopsis film The Doll 3? Berikut kisah selengkapnya. Tara yang diperankan Jessica Mila hidup bersama dengan adik laki-lakinya bernama Gian. Pasca kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan tersebut membuat Gian trauma hingga akhirnya dia memilih mengakhiri hidupnya. Tara sangat sedih hingga dia menarik diri dari orang sekitar termasuk tunangannya Aryan. Tara lalu ingin adiknya hidup lagi hingga dia meminta bantuan seorang dukun memanggil arwah Gian. Akhirnya Gian berhasil hidup kembali lewat boneka yang bernama Bobby. Boneka itu tak seperti boneka pada umumnya karena bisa bergerak seperti manusia. Gian yang berada di dalam boneka Bobby selalu bersikap manis pada Tara, tapi tidak kepada Aryan dan Mika teman Tara. Hingga boneka Bobby melakukan hal-hal yang membahayakan Aryan. Karena semakin berbahaya, akhirnya mereka memanggil paranormal untuk menghentikan boneka tersebut. Akankah Aryan berhasil selamat dari boneka Bobby? Saksikan film Dedal 3 pada 26 Mei 2022 di Bioskop Kesayangan Anda.